Al-Fatihah 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 Mendengar pertanyaan dari sang ateis tersebut, tak ada seorang jamaah yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. Kecuali salah seorang pemuda yang kemudian menjawab tiga pertanyaan tersebut. Ada pun jawaban pemuda tersebut untuk pertanyaan yang pertama, pemuda itu berkata, Apakah engkau tahu dari angka berapakah angka satu itu berasal? Sebagaimana angka dua yaitu hasil dari satu tambah satu, atau angka empat yang berasal dari dua tambah dua. Ateis tersebut hanya bisa terdiam tanpa bisa memberikan jawaban. Lalu pemuda itu melanjutkan, jika kamu tahu bahwa angka satu itu bilangan tunggal, dia bisa menciptakan angka lain. Tetapi dia tidak tercipta dari angka-angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat maha tunggal, yang maha mencipta, tapi tidak bisa diciptakan. Lalu pemuda tersebut melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Pemuda tersebut mengatakan, Saya ingin bertanya kepadamu, Apakah kita ketika di dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, Lalu bagaimana kita buang air ketika di dalam perut ibu kita dahulu? Jika engkau percaya, Kita dahulu makan dan minum di perut ibu, Dan kita tidak buang air di dalamnya, Lalu, Apa yang membuatmu sulit untuk percaya, Bahwa di surga telah, Kita akan makan dan minum, Juga tanpa buang air. Lalu pemuda tersebut melanjutkan, Menjawab pertanyaan yang ketiga. Ketika menjawab pertanyaan yang ketiga, Pemuda tersebut, Tiba-tiba menampar ateis tersebut, Dengan sangat keras. Ateis tersebut pun merasa kesakitan, Dan marah-marah kepada pemuda tersebut. Lalu, Pemuda tersebut berkata, Tanganku ini terlapisi kulit, Tanganku ini dari tanah, Dan pipimu juga terbuat dari kulit, Yang dari tanah juga. Lalu, Jika keduanya dari kulit dan tanah, Bagaimana bisa engkau merasa kesakitan, Ketika saya menamparmu? Bukankah, Keduanya juga tercipta, Dari bahan yang sama, Sebagaimana iblis atau syetan, Yang dari api di neraka. Ateis tersebut, Hanya bisa diam tertunduk, Dan tanpa bisa membantah apapun. Ketahuilah, Wahai saudaraku, Dari kisah ini, Mengajarkan kepada kita semua, Bahwasannya, Tidak semua pertanyaan, Yang berkesan menceladan, Atau merendahkan Islam, Harus kita hadapi, Dengan kekerasan. Justru, Kita harus menghadapi, Hal-hal seperti itu, Dengan alimu. Seperti pemuda tadi, Yang dengan cerdas, Mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, Yang mungkin bagi kita, Pertanyaan-pertanyaan tersebut, Sangat sulit, Untuk dijawab. Inilah, Salah satu contoh, Pemuda Islam, Yang mempunyai budi pekerti yang tinggi, Dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Ada yang mengatakan, Bahwa, Pemuda itu, Adalah, Imam Abu Hanifah, Rahimahumullah, Ketika beliau, Masih muda. Hanya sekian, Semoga, Kisah ini dapat bermanfaat, Untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. La ilahe illallah, Al-Malikul-Habdu-Mubi. Al-Malikul-Habdu-Mubi. Al-Malikul-Habdu-Mubi.